bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Satria Destrian M baik teman-teman di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara setting VPN Radmin jadi sebelumnya buat teman-teman sekedar informasi VPN itu adalah singkatan dari virtual private network dimana VPN menciptakan koneksi yang aman antara anda dan dunia internet yaitu dengan menyembunyikan aktivitas internet dari lokasi anda supaya tidak terpacak mengatasi penyelesaian online dan menjelajah internet dengan bebas melakukan torrent dengan aman anonim tata pembatasan kecepatan dan juga yang lain-lain ini yang terutama bisa membuka blokir platform streaming seperti netflix dan lain-lainnya teman tapi di sini saya akan membahas gimana teman-teman ketika membutuhkan sebuah sebuah apa ya sebuah IP dimana teman-teman tidak memiliki IP publik teman-teman bisa menggunakan VPN ini yang nantinya dengan VPN ini alamat tersebut bisa teman-teman gunakan untuk remote teman-teman biasanya digunakan untuk remote database ataupun remote pekerjaan-pekerjaan ada software yang memang membutuhkan private network ya teman-teman tidak secara publik nah bagaimana cara kerjanya itu sebenarnya kita coba download terlebih dahulu namanya Radmin VPN disini saya akan contohkan teman-teman permasalahan yang saya alami yaitu ketika saya ingin remote sebuah sistem atau mengakses sebuah database di sebuah komputer saya membutuhkan akses berupa IP publik dimana IP publik pun disediakan oleh ISPSP namun karena harga yang cukup mahal saya saya tidak saya menunda untuk menggunakan IP publik ya dengan ISPSP tersebut saya beralternatif menggunakan Radmin VPN ini teman-teman karena contoh kasus yang saya gunakan adalah penggunaan aplikasi akusis ya teman-teman dimana ketika login atau mengontrol sebuah sistem dari jarak jauh kita bisa menggunakan VPN ini sebagai media jaringannya secara privat nah caranya seperti apa teman-teman cukup klik download setelah teman-teman download teman-teman install ya nanti setelah di install teman-teman akan diarahkan seperti ini teman-teman gimana teman-teman bisa melihat disini saya sudah terkoneksi dari dua VPN ya ada dua server VPN yang saya koneksikan yaitu dengan nama Rumi dan juga Satria nah teman-teman kalau memang teman-teman mau settingnya teman-teman bisa klik Network di sini bisa ada dua ada create new network dan join access network nah ketika teman-teman create nama ini nanti akan digunakan untuk di komputer satunya atau komputer klien yang juga harus terkoneksi dengan VPN yang sama dalam arti ketika teman-teman sudah create akusi Satria ini maka nanti ketika di komputer yang lain teman-teman ingin mengakses komputer saya ini yaitu wajib join ke dalam server yaitu akusi Satria dengan password yang sudah ditentukan cara jauh ini seperti apa cara buat seperti apa tinggal klik network aja teman-teman kita kasih nama misalkan eh pokok baju ini terus passwordnya terserah teman-teman ya setelah ini terbuat maka toko baju LPG ini nanti sebagai acuan di komputer lainnya yang ingin terhubung dalam satu jaringan VPN ya teman-teman yaitu nanti komputer satunya caranya sama setelah di download dan di install teman-teman cukup pilih network tapi pilih yang jauh dan existing network teman-teman nah disini network name ini adalah nama yang tadi dibuat di komputer saya ini passwordnya juga ketika saya tadi buat setelah join maka dia nanti akan terhubung teman-teman dimana seperti saya ambil contoh disini disini ada tulisan nama PC yang terhubung dalam network saya yaitu akusi Satria dengan IP senilai sekian nah IP ini adalah IP pengganti IP publiknya jadi ketika teman-teman ingin mengakses database misalkan teman-teman bisa akses melalui IP IP VPN ini teman-teman sambil nah begitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan IP publik untuk aksesnya nah ini adalah pengganti IP publiknya teman-teman jadi teman-teman setelah join dengan network yang teman-teman buat teman-teman tinggal akses aja IP berupa IP yang disiarkan disini untuk IP teman-teman bisa dilihat disini disini adalah IPnya bisa teman-teman lihat kemudian untuk passwordnya ya sesuai dengan teman-teman buat cara kerjanya seperti itu yaitu menghubungkan dari dua buah jaringan yang berbeda menjadi dalam satu jaringan yang bersama yaitu dengan menggunakan Radmin VPN teman-teman ini aplikasi gratis ya teman-teman teman-teman bisa download di Google belajar di radminvpn.com teman-teman download dan install cara kerja seperti ini jadi sebagai orang yang memang membutuhkan jaringan khusus untuk mengakses sebuah apa sebuah aplikasi ataupun sebuah database di jaringan yang lain teman-teman memang harus disatukan dalam satu jaringan adalah cari cara untuk menyatukan dalam satu jaringannya yaitu dengan menggunakan VPN ini adalah alternatif ketika teman-teman memang tidak memiliki IP publik ya teman-teman seperti itu nah baik teman-teman ini eh sangat simpel banget ya saya gunakan sih untuk di program akosisnya dimana nanti di sini akosis ini saya akan masukkan IP dari salah satu disini nanti tinggal kita akses aja teman-teman sementara untuk internetnya bebas mau apa aja tinggal masukkan password kalau menggunakan akosis dia cukup akses sini aja nanti ketika pemilihan database dia akan keluar ketika memang disana sudah terkoneksi dengan jaringan yang sama dengan jaringan kita teman-teman seperti itu teman-teman caranya ini karena memang masih offline jadi memang nggak bisa connect eh semoga bermanfaat ya teman-teman eh apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan tetap pantau video-video seberikutnya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh